Intro Kembali di Anjusore Pemirsa, pohon angsana setinggi 7 meter tumbang dan menimpa 2 minibus di jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Pengemudi yang tertimpa reruntuhan pohon tersebut dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan medis. Inilah rekaman video amatir milik warga saat 2 kendaraan minibus tertimpa pohon angsana setinggi 7 meter di jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan siang tadi. Tumbangnya pohon tersebut akibat hujan deras disertai anion kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta pada siang tadi. Menurut warga, akibat peristiwa tersebut, 2 pengemudi minibus mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan pertolongan medis. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga terkena imbas kemacetan panjang. Sebuah trafogardu milik pabrik bahan kimia di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Suara ledakan di lokasi kejadian sempat membuat warga sekitar panik. Sebuah pabrik bahan kimia di jalan inspeksi Kalimalang, Cikarang, Barat, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Komoran api dan asap hitam membubung tinggi di udara. Suara ledakan yang timbul sempat membuat warga dan pengguna jalan panik. Enam mobil pemadam kebakaran terjunkan untuk memadamkan api. Api kemudian berhasil padam dalam waktu 2 jam. Konorologinya tiba-tiba aja sih, tiba-tiba aja. Jadi karena orang sempat sekali. Pokoknya tiba-tiba aja, ada langsung meledak gitu. Oh, sempat terjadi ledakan juga? Ledakan, ya. Suaranya ada yang? Suara, uji. Gede banget? Ya, uji suara. Sampai ini? Hingga kini petugas masih menjelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews melaporkan. Sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan. Warga mendengar beberapa kali suara ledakan dari rumah yang dijadikan gudang petasan tersebut. Beginilah kondisi rumah yang luluh lantak akibat ledakan bahan baku petasan di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Rumah ini hancur setelah bahan baku petasan yang ada di dalamnya tiba-tiba meledak Jumat pagi. Menurut warga, rumah ini berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan bahan baku petasan yang rencananya akan dibuat jelang lebaran. Hingga kini polisi masih menjelidiki peristiwa ini. Sementara itu, tidak ada korban jiwa maupun luka akibat ledakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunando Farhan, Ainews melaporkan. Pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi ledakan untuk mengetahui kondisi terkini di sana bersama Anissa Rizkia. Selamat sore, Anissa. Bagaimana situasi terkini di lokasi ledakan? Ya, Syaf ada juga, Davi. Saat ini situasi di tempat pasca ledakan petasan di tempatnya ini ada di Pelosokuning, Anglik, Sleman. Terpantau sejumlah tim gegana dari Polda DIA sedang melakukan penyisiran. Karena diduga di dalam rumah ini masih terdapat bahan baku peledak atau petasan begitu. Yang mana, menurut informasi yang kami dapatkan, tengah ditemukan ada sekitar 3 kilo bahan yang akan digunakan sebagai petasan nantinya. Dan hingga saat ini memang sejumlah tim dari kepolisian masih mengamankan begitu di kawasan ini. Termasuk selain satu rumah yang hancur di layar kaca Anda, pemirsa, terlihat ada total 8 rumah. Dua ini mengalami rusak ringan, kemudian 6 di antaranya juga mengalami kerusakan dan satu rumah hancur total. Dan dapat saya gambarkan juga memang situasi di sini pasca dari ledakan terjadi, sejumlah tim kepolisian tengah mensterilkan begitu dari warga maupun juga aktivitas sejumlah warga yang ada di kawasan Pelosokuning. Untuk mengetahui kronologis kejadian pada saat ledakan terjadi pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 lebih 50 waktu Indonesia Barat, saya akan berbincang dengan Pak Iwan. Monggo Pak Iwan di sebelah sini, Bapak ini kan sebagai Ketua RT pada saat kejadian. Bapak posisi sedang berada di mana dan bagaimana Pak? Ceritakan. Saya lagi di luar, di luar situ ada mendengar ledakan pertama. Ledakan pertama itu masih kecil, kayak semacam peringatan itu. Terus saya lari keluar sampai sini, terjadi ledakan yang kedua agak gede sampai ini, roboh ini. Sampai ada sebagian material ini sampai loncat, sampai mengenai rumah tetangga ini. Terus ada terus berikutnya, saya membantu neneknya tadi menjauh, terus ledakan ketiga. Jadi ada ledakan ketiga, yang paling besar yang ledakan kedua. Ada tiga kali ledakan. Oke baik Pak, ledakan itu sempat ada percikan api juga ya Pak ya pada saat? Saya lihatnya cuma kepulan asap. Yang kedua itu asapnya itu banyak gitu langsung ledak gede banget. Cuma kepulan asap. Oke baik, apakah rumah ini ada yang tinggal di sini Pak? Kalau untuk beberapa minggu terakhir ini tidak ditempati. Karena mungkin si nenek sudah tinggal di rumah anak-anaknya ini, di antara rumah pertama dan kedua itu. Baik, nah kalau dilihat ini kan ada bahan peledak di dalamnya. Apakah warga mengetahui Pak bahwa si pemilik rumah ini memang dia sering merakit petasan begitu Pak? Mungkin ada beberapa tadi informasi yang masuk ke saya, bahwa awal Ramadan itu pihak pemuda itu membuat petasan, terus disimpan di rumahnya Bapak Munadi. Ini rumahnya Bapak Munadi, hal-hal itu. Terus disitu, pet obatnya itu dipesan lewat aplikasi Shopee. Lewat aplikasi Shopee sebanyak 2 kilo dan ditambahi dengan semacam campuran bernama candle apa itu saya tidak tahu, yang membuat daya ledaknya semakin tinggi. Itu belinya dipingit toko kembang api itu disana. Nah, itu informasi yang masuk ke kami di antara jam tadi barengan dengan tim-tim pihak kepolisian datang tadi. Berarti memang ini menjadi budaya ya Pak ya, Pak Muda sini membuat petasan begitu? Ya, kalau untuk pesta petasan di kawasan Minomartani, Pulau Soekuning ini sudah turun-temurun. Dari saya kecil saja sudah senang petasan dari kecil itu ya. Jadi setiap tahunnya itu petasan di sini rame sekali. Nah, ini melihat adanya kerugian yang dialami oleh warga bahkan satu rumah mengalami hancur total begitu Pak. Lantas kompensasi ini nantinya ganti rugi ini akan diberikan apakah oleh pemilik rumah atau dari pemerintah atau seperti apa-apa? Kalau tadi pagi saya sempat berbincang dengan salah satu pemuda yang bersangkutan, Mas Agung. Pihaknya keluarganya Mas Agung tadi siap mengganti kerusakan lingkungan sekitar yang diakibatkan karena letusan mercon tadi. Karena ini kan yang menyimpan di sini kan tadinya Mas Agung itu. Dan sekarang Mas Agung lagi ada di Polsek Ngagli. Berarti saat ini memang pihak Polsek juga sedang mendalami begitu ya melakukan pemeriksaan kepada pemilik rumah juga. Nah, Bapak sebagai Ketua RT begitu banyak sekali pemuda-pemudi di sini pun juga senang begitu membuat petasan. Apa pesan yang ingin disampaikan mungkin karena ini jelang lebaran begitu pasti akan ada budaya melakukan permainan petasan begitu? Kalau jauh hari sebelum Ramadan itu kami selaku RT, didampingi RW dan kepedukuan itu sudah menghimbau untuk kepada teman-teman pemuda baik itu nanti bermain petasan maupun mercon yang jumbo atau rentengan itu kita minta kesadarannya untuk mengurangi. Bukan berhenti, mengurangi saja lah. Karena kalau untuk menyetop itu sulit sekali. Jadi kemarin sudah beberapa dekade ini memang agak kapasitas permainan mercon menurun. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Itu tadi Pak Birsa perbincangan kami dengan Ketua RT 22 yang memang pada saat kejadian beliau ini yang mengamankan seorang nenek yang sedang berada di dekat rumah begitu. Untuk sementara saya kembalikan ke Davi dan juga Syafa yang ada di studio. Baik, Anissa apakah sudah ada saksi yang diperiksa oleh aparat kepolisian hingga sore hari ini? Sejumlah saksi mata memang saat ini sudah mulai diperiksa oleh pihak kepolisian baik itu dari Polsek Ngaglik kemudian dari Polda DIY juga saat ini masih melakukan nyisiran di tempat terjadinya ledakan petasan ini. Yang mana memang barang bukti seberat 3 kg dari bahan yang akan digunakan untuk petasan ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Seperti itu Davi. Ya, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Pemirsa pedagang pasar mengadu kepada Presiden Jokowi Dodo soal maraknya praktik pungutan liar. Mereka curhat saat Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial untuk pedagang pasar di Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Pria dan wanita pedagang pasar di Bogor ini langsung mencurahkan isi hatinya saat Jokowi melintas di dekat lapaknya. Mereka mengeluh banyaknya pungutan liar di pasar Bogor. Bahkan pamannya kini ditahan polisi karena menolak pungli yang dilakukan preman. Presiden Jokowi berusaha menenangkan kedua pedagang dan meminta sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatatnya. Bapak, Bapak, cuma Bapak yang bisa bantu kami, Bapak. Selain umur lagi, Bapak, itu hanya nolak pungli aja, Pak. Hanya nolak pungli aja, Pak. Kita punya bukti-bukti semua, Pak. Bapak bisa bantu kami, 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 Pak. Bapak kasih banyak. Dalam kunjungannya ke sejumlah pasar di kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat kemarin, Presiden menyerahkan bantuan modal kerja atau BMK sebesar 1,2 juta rupiah kepada sejumlah pedagang. Selain BMK, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah. Di Bogor, Jawa Barat, tim Liputan AENYUS melaporkan. Pemirsa AENYUSore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Tribuan warga asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur memenuhi pelabuhan Laurentius Saimau Mere.